Pemirsa Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut korban terdampak erupsi gunung lewat tobi laki-laki ingin direlokasi. Hal ini disampaikan Kapolri saat meninjau posko pengusian gunung lewat tobi laki-laki di Rusa Tenggara Timur Sedinsia. Saat meninjau posko pengusian, Kapolri sempat menanyakan ke masyarakat yang terdampak erupsi gunung lewat tobi soal keinginan mereka. Menurut Kapolri, sebagian besar warga menginginkan untuk direlokasi. Namun Kapolri menyebut para korban di posko pengusian ingin direlokasi ke tempat yang tidak jauh dari kebun dan ternak. Pemdas tempat pun diminta untuk membantu mempercepat proses pencarian tanah, lalu pemerintah pusat akan segera melaksanakan pembangunan. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga membawa bantuan mulai dari sembako, selimut, hingga pakaian dan obat-obatan. Kedatangan Kapolri dan rombongan merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni agar pemerintah pusat responsif menangani para korban terdampak erupsi gunung lewat tobi laki-laki. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang!